Penyanyi Aurel Hermansyah mengungkap alasan kenapa ia menyetujui rencana untuk menjual rumah mewah orang tuanya, yakni Anang Hermansyah dan Ashanti. Hal ini disampaikan Aurel kepada Raffi Ahmad ketika bertandang bersama Nagita Slavina dan putra mereka Rafathar. Momen ini diabadikan dalam sebuah vlog yang tayang di channel Youtube Rans Entertainment. Kalau menurut aku sama bunda, ini rumahnya terlalu besar, kalau lebih kecil lebih homey, ucap Aurel seperti dikutip kompas.com, Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020. Lalu Raffi pun coba bertanya kepada Anang soal alasan ia bulat untuk menjual rumah mewahnya itu. Lagi kenapa lo jual sih? Ini dari rumah tua lo renovasi kan? Sayang banget, ucap Raffi Ahmad. Anang lalu menjawab bahwa ia mengikuti keputusan bersama lantaran ia kalah voting, ia gimana keputusan rapat keluarga, kalah, suara, gue, ucap Anang. Raffi lalu bertanya soal apakah Anang benar ikhlas untuk menjual rumah tersebut. Anang mengaku sudah sepakat juga untuk menjualnya. Anang juga mengatakan sudah banyak yang mengajukan penawaran. Raffi lalu kembali mengajukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi. Sebelumnya Raffi sempat menawar seharga 20 miliar. Ia sudah jadi berapa nih? 30 miliar, ucap Raffi. Ia segitu 35 miliar. Kalau 30 miliar janganlah, ucap Anang. Adapun, Anang dan Ashanti berniat menjual rumah mewahnya di kawasan Cineri, Depok, seharga 40 miliar. Mereka membuka kemungkinan negosiasi harga. Rumah mewah Anang dan Ashanti memiliki luas sekitar 2.200 meter dengan bentuk arsitektur bergaya Eropa. Rumah mewah ini memiliki 9 kamar dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda?